dan juga orang tersebut diperbolehkan walaupun sudah memasukinya akhir bulan syaban dia itu puasa kuasa hutang dia punya hutang sebelumnya di puasa ramadhan untuk dia menggantinya di bulan syaban walaupun sudah mendekati masuknya bulan ramadhan dia masih boleh untuk mengerjakannya sebab apa itu puasa kodok puasa yang sifatnya wajib dan juga puasa yang sifatnya wajib itu puasa nadar dia punya nadar dia belum membayarnya nadar tersebut di bulan-bulan sebelumnya sampai di akhir bulan syaban dia baru ingat boleh puasa atau enggak? boleh sebab sifatnya itu wajib dan juga ada puasa kaparah puasa kaparah dia boleh untuk berpuasa sebab sifatnya puasa tersebut wajib jadi hadis nabi yang dimaksud tadi saya sebutkan yaitu sampai masuknya pertengahan bulan ramadhan atau latugat timur ramadhan bisa orang tersebut janganlah menggedepankan puasa sehari atau dua hari sebelum masuknya bulan ramadhan itu bagi orang-orang yang berpuasa sunnah dia tidak biasa puasa sunnah tapi dia memengerjakannya puasa sunnah tersebut sampai di akhir bulan syaban itu enggak? enggak boleh yang boleh itu bagi orang yang sudah terbiasa puasa sunnah ataupun dia itu puasa sunnah sebelum masuknya akhir bulan syaban contohnya tanggal 14 dia meneruskan 15 meneruskan lagi 16 meneruskan lagi 17 sampai akhirnya kalau dia meneruskan kalau terpusus di akhirnya atau di pertengahannya enggak boleh lagi setelahnya dia puasa contohnya tanggal 16 dia puasa 17 dia puasa 18 terputus dia tidak berpuasa lagi 19 dia mau puasa lagi tapi 18 sudah putus itu hukumnya gimana yang tanggal 19 19 tersebut hukumnya haram untuk dia mengerjakannya sudah haram dapat dosa dan juga tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala puasa tersebut jadi kalau memang sudah tidak terbiasa untuk puasa sunnah janganlah pas sudah masuknya bulan akhir-akhir syaban dia mengerjakan puasa-puasa sunnah tersebut kecuali dia mempunyai hutang atau yang sifat puasanya tersebut wajib lakukanlah puasa tersebut sebelum masuknya bulan bulan wabarakat selamat menikmati